Ya usah yang resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto mendungangi mobil Maung Garuda buatan PT Pindad, berplat Indonesia I menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto langsung bertolak ke Istana Kepresidenan Jakarta, setelah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Berbeda dengan kendaraan yang ia tumpangi saat berangkat dari kediamannya di Kertanegara menuju Senayan, Presiden Prabowo Subianto memilih menggunakan mobil Maung Garuda buatan PT Pindad, berplat Indonesia I menuju ke Istana Kepresidenan. Iring-iringan mobil yang ditunggangi Presiden Prabowo berwarna putih, berbeda dengan Presiden-Presiden sebelumnya yang menggunakan iring-iringan mobil berwarna hitam. Maung Garuda yang ditunggangi Prabowo merupakan MV3 Garuda Limousin buatan PT Pindad. Mobil ini merupakan pengembangan terbaru dari MV3 yang didesain khusus untuk mengakomodir arahan dari Presiden Prabowo sebagai bentuk kemandirian bangsa Indonesia. MV3 Garuda Limousin berbeda dengan Maung Standar dengan tampilan yang lebih panjang. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton dengan dimensi panjang 5,05 meter, lebar 2,06 meter, dan tinggi 1,87 meter. Kendaraan ini merupakan kendaraan Presiden dan Wakil Presiden RI. PT Pindad mengklaim spesifikasi Maung Garuda yang memiliki tampilan eksklusif dan maskulin, memiliki proteksi tinggi, kenyamanan dengan material berkualitas, dan fitur yang mutahir. Eksterior Maung Garuda dilengkapi kaca anti peluru yang memiliki proteksi tinggi. Selain itu, otomatik footstep yang memudahkan pijakan keluar masuk mobil. Sementara untuk ban berukuran R21 dengan tipe run flat tire yang bisa tetap melaju meski alami kebocoran. Simbol logo Garuda dengan kepak sayapnya tampak di berbagai bagian kendaraan seperti felt dan grill. Desain grill Maung Garuda terinspirasi motif batik parang. Untuk bagian interior, mobil ini dilengkapi fitur keamanan di seluruh bidang kendaraan dengan material Composite Armor menggunakan material Wood Finish Accents yang dilengkapi kursi penumpang Captain Seat dengan pengaturan elektrik yang disertai leg rest dan panel kontrol limo layar sentuh. Selain itu, juga dilengkapi head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED Smart TV, cold storage, dan portable Wi-Fi. Tim TV One mengabarkan